Shalom Bapak Ibu Surangkasih Tuhan, apa kabarnya? Puji Tuhan, suka cita boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara buat sore hari ini. Bapak Ibu saya mau sampaikan satu renungan singkat buat kita semuanya. Saudara, segala sesuatu ada tujuan Tuhan. Saudara buka dalam Amsal 16 ayat yang keempat. Dalam Amsal 16 ayat yang keempat dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saudara kalau kita lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan demikian, segala sesuatu yang dibuat Tuhan ada tujuannya. Jadi saudara ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya menemukan satu kebenaran dan saya tahu ini remah yang Tuhan nyatakan untuk kita sama-sama belajar. Saudara hari ini kau sedang dalam berkelimpahan atau berkekurangan. Kita hari ini sedang mengalami pergumulan atau kita mungkin hari ini dalam puncak kebahagiaan. Kita hari ini sedang ada dalam masalah maupun kita dalam tantangan. Mungkin juga ada di antara kita ada dalam kesulitan. Saudara dengarkan, segala sesuatu diciptakan Tuhan ada tujuannya. Jadi saudara jangan pernah menyerah, jangan menyalahkan keadaan, jangan bersungut-sungut dan jangan tinggal dalam hati yang mengeluk. Karena segala sesuatu ada tujuannya. Berarti ketika Tuhan menetapkan sesuatu, Tuhan tidak dengan iseng itu mengizinkan terjadi, tapi Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Nah saudara saya mengajak kita untuk kita sama renungkan firman Tuhan ini, supaya kita menjadi orang Kristen yang tetap mempercayai. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa rancangan Tuhan buat hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan dan rancangan hari depan yang penuh harapan. Jadi sekalipun tergantung kita mungkin hari ini berkata, Pak saya masih ada dalam kesulitan, saya dalam pergumulan. Dengarkan ini, Segala sesuatu ada tujuan. Berarti segala sesuatu ada maksud Tuhan di sana. Di balik penderitaan, di balik kesulitan, di balik tantangan, bahkan di balik semua berkat yang kita terima, ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu mari jadi Kristen yang dewasa. Saat kita ngalami kelimpahan maupun dalam kondisi kita berkekurangan, tetap Yesus yang harus mempesona hidup kita. Tetap bersyukur, tetap mempercayai Tuhan, dan tetap tinggal dalam kebenaran Tuhan. Saya ingat satu firman Tuhan berkata, Sepanjang malam terdengar tangisan, tapi pagi hari terdengar sorak-sore. Artinya tantangan, pergumulan, masalah yang kita hadapi tidak kekal. Jadi selalu ada tujuan Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita di balik semua yang sedang kita alami. Jadi sebagai hamba Tuhan, kita semua orang yang percaya, mari taruh hidupmu kepada Tuhan. Tetap percaya, dan jangan pernah lupakan bahwa dia Tuhan yang selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang memelihara kita. Ada satu pujian berkata bahwa, dalam segala keadaan, waktu berkelimpahan maupun berkekurangan. Biarkan tetap Yesus yang mempesona hidup kita. Jadi pertanyaan sederhananya yang untuk kita renungkan. Apa yang terjadi hari ini? Mari bertanyalah, Tuhan apa yang menjadi maksudmu, apa yang menjadi tujuanmu di balik semua yang sedang aku alami. Jadi jangan menyerah, jangan bersungut-sungut, dan terus tinggal dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Shalom. Terima kasih. Ambas. Terima kasih.